Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada bagian sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana kita memberikan pemahaman kepada kalbu kita Agar ia dapat mengikuti ibadah yang kita lakukan secara fisik atau lahiria Dan tujuan dari pemahaman itu agar kalbu kita dapat mengikuti ibadah kita secara lahiria Sedemikian sampai kemudian kalbu kita yang mengambil alih peran utama dalam ibadah Sementara fisik kita mengikuti kalbu tersebut Jadi pada bagian lalu kita telah menyebutkan tujuan dari adab tafhim atau memberikan pemahaman kepada kalbu Agar pada waktunya atau pada gilirannya ketika kalbu kita telah hidup Dan mampu melaksanakan ibadah tersebut secara baik Maka kalbulah yang mengambil peran utama dalam ibadah Sementara fisik kita mengikuti kalbu tersebut Dan barangkali karena itu pula kita tahu bahwa semua ibadah harus dilalui atau harus diawali dengan niat Dan para ulama menyebutkan bahwa niat itu adalah perbuatan kalbi Jadi diantara amal-amal kalbiyah adalah niat tersebut Dan niat bagi para ulama adalah kunci dari ibadah Bahkan dalam sebuah hadis kita dapat mendengar Rasulullah bersabda Innamal amalu bin niat Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya Dan itu artinya kalbu kita yang harus memulai amal dengan melakukan niat Kemudian yang lain-lain mengikuti Namun demikian karena sebagian besar dari manusia ini masih hidup hanya melalui tubuhnya saja Dan kalbunya masih mati Maka kita harus memahamkan kalbu tersebut Memahamkan dengan ma'rifat Memahamkan dengan akidah yang benar Dan mengajarkan kepada dia Kepada kalbu tersebut Serangkaian ibadah Serangkaian berikir Sehingga kalbu itu akan mengikuti fisik kita Lalu pada gilirannya Setelah kalbu tersebut menguat Dan mampu mengambil alih peran yang utama Dialah yang akan membimbing dan memimpin gerakan-gerakan fisik kita Bahkan kalbu tersebut mendahului Kemudian baru Anggota-anggota tubuh kita mengikutinya Kemudian Dan ini adalah Salah satu Tema atau adab yang Harus dilakukan Sebelum kita memasuki Adab yang akan kita bahas pada bagian sekarang Yaitu adab mengenai kehadiran kalbu Dalam buku ini Imam Humayni menjelaskan bahwa Di antara adab batin yang Menjadi Pokok perhatian Ajaran Islam Ya Juga pokok perhatian para ulama Itu adalah Yang disebut dengan Hulhurul qalb Atau Kehadiran kalbu Bahkan dalam buku ini Dia menjelaskan Sebagian besar adab lain Yang telah kita bahas Sebelumnya Maupun yang akan kita bahas selanjutnya Itu merupakan pengantar Untuk kita dapat Menunaikan adab ini Dalam ibadah kita Karena beribadah tanpa kehadiran kalbu Sama saja Ibadah tanpa roh dan jiwa Adab Kehadiran kalbu adalah kunci pembuka Semua kesempurnaan Dan gerbang menuju Semua kebahagiaan manusia Tidak ada Hadis Yang membicarakan Pentingnya Adab Sebanyak hadis Yang membicarakan Pentingnya adab ini Dalam ibadah-ibadah Dan tidak ada perhatian Yang diberikan Tentang adab-adab ibadah Melebihi perhatian Terhadap adab ini Meskipun Beliau menjelaskan Bahwa beliau Juga pernah menyebutkan Secara agak rinci Kurayan Tentang adab ini Dalam buku beliau Yang sebelumnya Yaitu buku sebelum Buku ini Yang buku tersebut Berjudul Sirus Salah Atau Rahasia Salat Dan buku itu Meskipun Lebih ringkas Daripada buku ini Tapi buku itu Lebih mendalam Dan lebih mengandung Bahasan-bahasan teknis Dan bahasan-bahasan Yang lebih mendalam Ketimbang buku Yang kita Sedang kaji saat ini Nah di dalam buku Sirus Salah Beliau telah menjelaskan Agak panjang Tentang adab Kehadiran Kalbu ini Demikian juga Dalam buku beliau 40 hadis Beliau juga telah menjelaskan Tentang kehadiran Kalbu Dalam bab Tentang Kalbu Namun Namun demikian Beliau menyatakan Bahwa Karena pentingnya Persoalan adab Kehadiran Kalbu ini Maka beliau juga Akan menguraikan Masalah tersebut Di dalam buku ini Sebagai pelengkap Atas apa yang Pernah dibahas sebelumnya Nah Sebagaimana yang telah Disebutkan Bahwa Ibadah Atau Manasik Yaitu Ritus-Ritus Demikian juga Zikir Dan Wirit Hanya akan Memberikan hasil Yang sempurna Bila semua itu Mematrikan Bentuk batin Di dalam kalbu Sehingga Ruh Dari semua Itu menyatu Dengan kalbu Dan ini Sudah berulang-ulang Dijelaskan Bahwa pada Hakikatnya Ibadah-ibadah Yang kita Lakukan Itu Menyerupai Tidak sama Tapi menyerupai Olahraga Olahraga Fisik Yang kita Lakukan Olahraga Tertentu Untuk Membentuk Otot Tertentu Olahraga Yang lain Membentuk Otot Yang lain Demikian Pula Ibadah-ibadah Ritus-Ritus Zikir Dan Wirit Itu Dalam rangka Membentuk Sesuatu Di dalam Batin Kita Jadi Batin Kita Kalau sudah Terbentuk Dengan Bentukan-bentukan Ibadah Batin Kita Akan Siap Melalui Alam-alam Yang akan Datang Siap Menjadi Makhluk Yang hidup Bahagia Dan hidup Sempurna Di alam-alam Yang akan Datang Sebaliknya Kalau Batin Kita Ini Tidak Terbentuk Dengan Ibadah Maka Bentuk Fisik Kita Ini Tidak Akan Mampu Mengarungi Alam-alam Yang Akan Datang Ia Akan Menjadi Bayi Seolah-olah Bayi Yang Prematur Yang Tidak Layak Hidup Di alam Yang Akan Datang Kalbu Itu Memiliki Bentuk Ubudiah Jadi Tujuan Dari Ibadah Itu Agar Kalbu Menusia Memiliki Bentuk Ubudiah Apa Itu Bentuk Ubudiah Yaitu Kalbu Yang Terbebas Dari Segala Nafsu Dan Isyan Atau Pembangkangan Atau Kemaksiatan Atau Ketidakpatuhan Dan Beliau Telah Katakan Bahwa Di antara Rahasia Dan Paedah Ibadah Adalah Penguatan Kehendak Jiwa Untuk Menundukkan Nafsu Jadi Selain Tujuan Akhir Ibadah Itu Adalah Membentuk Batin Dan Kalbu Masya Tetapi Prosesnya Harus Melalui Menguatkan Kehendak Atau Iradah Kehendak Jiwa Manusia Untuk Dapat Menundukkan Dan Mengendalikan Serta Mengelola Nafsu Ketika Daya-daya Naluriah Atau Nafsu Itu Sepenuhnya Sudah Berada Di bawah Kendali Dan Kekuasaan Jiwa Dan Jiwa Manusia Atau Dimensi Fisik Manusia Telah Dikuasai Oleh Dimensi Jiwanya Maka Kehendak Ruhani Atau Kehendak Batin Manusia Akan Menguasai Wilayah Jasmani Sehingga Daya-daya Naluriah Dan Jasmania Di hadapan Jiwa Bagaikan Para Malaikat Di hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Surah Dan Itulah Maksud Di antara Maksud Atau Tafsir Dari Surah At-Tahrim Ayat 6 Yaitu Ketika Allah Menyebutkan Mereka Tidak Melanggar Segala Yang Diperintahkan Allah Atas Mereka Dan Dalam Surah Al-Anbiya Ayat 27 Allah Berfirman Dan Mereka Selalu Melaksanakan Segala Perintah Lebih Jelasnya Di antara Rahasia Dan Faedah Ibadah Yang Terpenting Dan Semua Faedah Lain Adalah Pengantar Untuk Mendapatkan Faedah Ini Dari Ibadah Adalah Menundukkan Kerajaan Tubuh Di Kerajaan Jasmani Manusia Harus Tunduk Baik Secara Internal Aupun Eksternal Di Bawah Kehendak Allah Subhanahu Wata'ala Dan Kerajaan Jasmani Ini Bergerak Dengan Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Demikian Semua Daya Rohani Dan Malakuti Serta Jasmani Manusia Menjadi Tentara Allah Dan Berperan Layaknya Para Malaikat Allah Subhanahu Wata'ala Hal Ini Merupakan Tingkatan Yang Rendah Dari Peleburan Dan Peluruhan Semua Daya Dan Kehendak Dalam Kehendak Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Faedah Ibadah Atau Manfaat Dan Tujuan Ibadah Itu Agar Kerajaan Jasmani Manusia Tubuh Manusia Ini Serta Daya-daya Yang ada Di Dalamnya Demikian Juga Ruh Dan Daya-daya Yang Terkandung Di Dalamnya Itu Taat Tunduh Patuh Kepada Allah Dan Menjalankan Perintah Allah Sampai Tidak Ada Lagi Pemberontakan Atau Katakanlah Tidak Tidak Lagi Ketidak Patuhan Di Dalam Keseluruhan Daya Yang Allah Telah Berikan Kepada Manusia Itu Baik Secara Batin Maupun Secara Lahir Tidak Tidak Ada Pemberontakan Tidak Ada Pembangkangan Kepada Perintah Allah S.W.T Ini Adalah Yang disebut Sebagai Fana Fana Dalam Tingkatan Yang Paling Rendah Lalu Secara Bertahap Tingkatan Yang Rendah Ini Akan Memberikan Hasil-hasil Yang Agung Dan Cemerlang Yang Menjilmanya Manusia Yang Bersifat Fisik Ini Sebagai Manusia Ilahi Yang Berjiwa Rela Dalam Menyembah Allah S.W.T Pada Saat Itulah Kekuatan Kekuatan Dan Prajurit Iblis Yang Berada Dalam Jiwa Akan Lumpuh Dan Musnah Total Dengan Seluruh Dayanya Kalbu Yang Seperti Ini Dalam Manusia Yang Seperti Ini Akan Berserah Diri Sepenuh Penuhnya Kepada Allah Dan Tegak Sebagian Tingkat Maka Tegak Sebagian Tingkat Batin Dari Islam Di Dalam Kalbu Orang Ini Jadi Islam Yang Semula Bersifat Lahiriah Melalui Proses Seperti Ini Akan Menjirma Menjirma Islam Yang Bersifat Batin Maka Orang Itu Bukan Sekedar Menjadi Islam KTP Atau Muslim KTP Tapi Yang Lebih Daripada Itu Orang Ini Akan Menjadi Muslim Yang Bersifat Hakim Muslim Yang Sejati Mengapa Karena Dia Telah Mengalahkan Seluruh Kekuatan Dan Perancurit Iblis Yang Ada Di Dalam Jiwanya Sudah Selain Mengalahkan Semua Itu Orang Ini Juga Si Muslim Ini Tadi Mampu Menundukkan Seluruh Daya Daya Fisik Daya Daya Biologis Daya Daya Jasman Dan Juga Daya Daya Ruhani Yang Tidak Tampak Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Dia Menjadi Muslim Yaitu Orang Yang Berserah Diri Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nah Hasil Dari Islam Atau Taslim Yang Demikian Kepada Kehendak Allah Ini Di Akhirat Hamba Tersebut Akan Hamba Ini Akan Diperjalankan Oleh Allah Di Berbagai Tingkatan Alam Gaib Dan Dia Akan Menjadikannya Sebagai Lambang Perlambang Agung Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Sebagaimana Yang Allah Maha Suci Sebagaimana Allah Yang Maha Suci Mewujudkan Segala Kehendak Ilahinya Hanya Dengan Ucapan Kun Maka Dia Juga Akan Mewujudkan Kehendak Hamba Ini Seperti Itu Mengapa Hamba Yang Sudah Muslim Sejati Yang Sudah Memasrahkan Dan Sepenuhnya Tunduk Fatuh Kepada Allah Ini Akan Memiliki Kedudukan Bisa Mewujudkan Semua Keinginan Karena Dia Sebetulnya Tidak Memiliki Keinginannya Sendiri Semua Yang Ada Di Dalam Dirinya Adalah Keinginan Allah Subhanahu Wata'ala Inilah Yang Disebut Sebagai Karama Ya Karena Orang Ini Telah Mengadopsi Keinginan Allah Secara Mutlak Di Dalam Jasad Maupun Ruhnya Maupun Kalbinya Sehingga Dia Sendiri Tidak Punya Keinginan Nah Hal Ini Sebagaimana Yang Diriwayatkan Oleh Sebagian Ahli Ma'rifat Dari Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Kala Beliau Menyebutkan Sifat-sifat Penghuni Surga Antara Lain Beliau Bersabda Para Penghuni Surga Telah Akan Didatangi Oleh Seorang Malaikat Setelah Mendapat Izin Masuk Malaikat Ini Akan Menyampaikan Salam Allah Kepada Mereka Dan Memberikan Secari Surat Dari Allah Yang Di Dalamnya Tertulis Dari Yang Maha Hidup Maha Tegak Dan Kekal Abadi Kepada Yang Bakal Hidup Tegak Dan Kekal Abadi Sesungguhnya Bila Aku Katakan Kepada Sesuatu Jadilah Maka Ia Pasti Akan Menjadi Dan Aku Telah Membuatmu Bisa Berkata Jadilah Maka Ia Akan Juga Terjadi Kemudian Nabi Melanjutkan Tiada Seorang Pun Dari Penghuni Surga Yang Berkata Untuk Sesuatu Jadilah Kecuali Sesuatu Itu Akan Terjadi Kemikianlah Kekuasaan Ilahi Yang Diberikan Kepada Hambanya Yang Sudah Meninggalkan Kehendak Dirinya Sendiri Kungkungan Hawa Nafsunya Dan Meninggalkan Kepakuhan Kepada Iblis Berserta Bara Tentara Hal Ini Tidak Akan Didapat Melainkan Dengan Kehadiran Kalbu Yang Sempurna Apabila Kalbu Manusia Lalai Sewaktu Beribadah Maka Ibadahnya Tidak Akan Menjadi Sebuah Ibadah Yang Hakiki Bahkan Ia Akan Menyerupai Sendal Gurau Dan Main Ibadah Yang Seperti Itu Pasti Tidak Akan Meninggalkan Kesan Di Dalam Jiwa Bahkan Ibadah Itu Tidak Akan Beralih Dari Bentuk Lahiriahnya Kepada Bentuk Batin Dan Melakuti Seperti Yang Kita Isyaratkan Pada Bapak Sebelumnya Di Ibadah Yang Tidak Disertai Dengan Kehadiran Kalbu Hanya Akan Menjadi Gerakan Gerakan Fisik Gerakan Gerakan Jasmani Yang Pada Akhirnya Gerakan Gerakan Jasmani Tidak Mampu Mengubah Watak Hakiki Dari Kalbu Manusia Dan Tidak Menyentuh Kalbu Manusia Dan Tidak Membentuk Batin Manusia Ibarat Orang Yang Melakukan Olahraga Tapi Karena Tidak Mengikuti Prosedur Tentu Akibatnya Olahraganya Alih-alih Membentuk Otot Secara Baik Justru Olahraga Itu Dapat Merusak Otot-ototnya Dan Akibatnya Olahraga Itu Juga Tidak Akan Memberikan Tujuan Dari Semua Olahraga Yaitu Kesehatan Jasman Nah Ibadah Yang Juga Tidak Disertai Dengan Kehadiran Kalbu Hanya Akan Menjadi Main-main Dan Sendau Burau Tidak Meninggalkan Kesan Tidak Meninggalkan Bekas Tidak Meninggalkan Efek Di dalam Jiwa Sehingga Jiwanya Tetap Seperti Tidak Pernah Beribadah Jiwanya Maaf Tetap Seperti Binatang Meskipun Bentuk Tubuhnya Bentuk Tubuh Yang Bersifat Manusiawi Tetapi Batinnya Alam Malakutnya Orang tersebut Tidak Berubah Menjadi Alam Bentuk Batin Manusia Kenapa Karena Manusia Ini Allah Jadikan Sebagai Manusia Pertama-tama Secara Fisik Dulu Kemudian Allah Memberikan Program Kepada Dia Serangkaian Program Dan Ajaran Dan Akhidah Agar Manusia Yang Berbentuk Fisik Ini Tadi Berproses Bertransformasi Mengalami Perubahan Batin Sehingga Batin Dia Menjadi Layak Menjadi Manusia Sebagaimana Bentuk Fisik Nah Sebaliknya Kalau Manusia Ini Beribadah Tanpa Kehadiran Kalbu Maka Ibadahnya Tidak Akan Memampu Menjadikan Daya-daya Batin Tunduk Secara Utuh Dan Penuh Di bawah Kendali Jiwa Dan Jiwanya Tidak Akan Berhasil Menguasai Daya-daya Yang Sebetulnya Berada Di bawah Kekuasanya Sendiri Akibatnya Daya-daya Lahiriah Dan Batin Manusia Tidak Akan Mau Tunduk Kepada Allah Dan Keseluruhan Peribadi Orang Ini Jelas Tidak Akan Mau Tunduk Di hadapan Kebesaran Allah Nah Orang Yang Seperti Ini Alih-alih Menjadi Berproses Menjadi Manusia Yang Sebenarnya Manusia Yang Lebih Sempurna Meskipun Mungkin Tidak Akan Sampai Menjadi Manusia Yang Sempurna Tapi Berada Atau Berjalan Di koridor Di jalur Penyempurnaan Manusia Alih-alih Seperti itu Dia Berproses Menuju Semakin Ke arah Binatang Bahkan Lebih Jauh Karena Penentangannya Kepada Kehendak Allah Dan Ketidak Tundukannya Di hadapan Kebesaran Allah Dan Ketidak Patuhannya Dia Berproses Menjadi Iblis Karena Kita Tahu Manusia Ini Juga Bisa Menjadi Hakikatnya Bisa Menjadi Iblis Dan Dalam Al-Quran Disebutkan Berulang-ulang Bahwa Iblis Atau Setan Itu Ada Yang Berupa Manusia Ada Yang Berupa Jin Manusia Juga Bisa Berproses Semoga Allah Menjaga Kita Semua Berproses Menjadi Setan Mengapa Dia Berproses Menjadi Setan Karena Dia Tidak Melakukan Serangkaian Program Yang Dapat Membawa Dia Menjadi Manusia Secara Batin Lalu Beranjak Lebih Jauh Lagi Manusia Yang Akibatnya Menjadi Manusia Yang Sempurna Tunduk Patuh Taat Kepada Allah Dan Dia Lebih Sempurna Daripada Malaikat Nah Kalian Kata Imam Menei Kalian Bisa Lihat Sendiri Mengapa Kita Setelah Berumur 40 Atau 50 Tahun Jiwa Kita Masih Belum Merasakan Kesan Pengaruh Efek Dari Ibadah Kita Bahkan Makin Hari Makin Bertambah Kegelapan Kalbu Dan Pemberontakan Jiwa Kita Makin Hari Makin Bertambah Pula Kerinduan Kita Pada Alam Fisik Dan Kepatuhan Kita Kepada Hawa Nafsu Serta Bisikan Bisikan Setan Mengapa Semua Ini Terjadi Tidak Lain Semua Itu Karena Seluruh Ibadah Kita Kita Laksanakan Tanpa Kehadiran Kalbu Ibadah Kita Ibarat Kulit Tanpa Isi Hampah Dari Segala Persyaratan Batin Dan Adab-adab Kalbu Kalau Bukan Begitu Lalu Apa Artinya Firman Allah Yang Menyebutkan Bahwa Sholat Akan Bisa Mencegah Manusia Dari Perbuatan Keji Dan Mungkar Unsur Pencegah Ini Tentu Bukan Merupakan Benda Material Tetapi Jelas Unsur Pencegah Yang Mencegah Kita Dari Perbuatan Keji Dan Mungkar Yang Dihasilkan Dari Sholat Itu Pastinya Bersifat Imaterial Timbul Pelita Dalam Kalbu Yang Bersinar Terang Di Dalam Batin Untuk Menuntun Manusia Menuntun Manusia Ke Alam Gaib Dan Di Dalam Kedalaman Batin Itu Itulah Tercipta Pencegahan Ilahi Yang Mampu Menghalau Manusia Berbuat Pelanggaran Sebagaimana Yang kita Harapkan Dari Golongan Al-Musolli Atau Orang-orang Yang Sholat Nah Bertahun Kita Melakukan Ibadah Yang Agung Ini Sementara Kita Tidak Melihat Adanya Cahaya Ilahi Dalam Kalbu Kita Dan Tidak Mendapati Adanya Pencegahan Ilahi Yang Menghalangi Kita Berbuat Keci Dan Kungkar Karena Itu Bakal Celakalah Kita Pada Hari Tadkalah Semua Amal Manusia Ditampakkan Pada Bentuknya Yang Hakiki Yaitu Pada Hari Saat Lembaran Amal Manusia Dibagikan Lalu Dikatakan Bacalah Kitabmu Pada Waktu Ini Cukuplah Dirimu Sendiri Sebagai Penghisap Terhadap Dirimu Sebagaimana Yang Allah Bermankan Dalam Surat Ayat 14 Jadi Tanpa Kehadiran Kalbu Dan Adab Adab Kalbu Dan Metode Batin Yang Telah Diajarkan Sejauh Ini Ibadah Manusia Khususnya Yang kita Bahas Disini Sholat Tidak Bisa Mencegah Tidak Bisa Menghadirkan Pencegahan Batin Di Dalam Diri Manusia Untuk Berbuat Maksiat Berbuat Kekejian Dan Berbuat Kemukar Artinya Ini Ibadahnya Tidak Memiliki Efek Jadi Ibadah Yang Seharusnya Memberikan Efek Pencegahan Sang Pelaku Ibadah Dalam hal Insolat Terhadap Perbuatan Kejian Mengkar Justru Tidak Terjadi Mengapa Demikian Ya karena Ibadahnya Hanya dilakukan Secara Fisik Belaka Dan Ibadah yang dilakukan Secara Fisik Belaka Ini Tidak Memberikan Tujuan Tujuan Atau Tidak Menyampaikan Manusia Pada Tujuan Hakiki Dari Ibadah Yaitu Menundukkan Jiwa Manusia Menundukkan Daya-daya Batin Manusia Menundukkan Ruh Manusia Kepada Rabbul Alamin Sehingga Manusia Ini Menjadi Manusia Yang Adib Musalli Ibadah Musalli Bersolat Dan Juga Taat Kepada Allah Camkan Baik-baik Apakah Ibadah Ibadah Kita Layak Diterima Di Sisi Allah Pertanyaan Dari Imam Apakah Solat Dalam Bentuknya Yang Kacau Dan Gelap Ini Akan Bisa Mendekatkan Mubadah Keharibaan Ilahi Yang Maha Aku Bagaimanakah Perlakumu Dalam Mengemban Amanat Ilahi Dan Wasiat Para Nabi Apakah Engkau Izinkan Setan Terputuk Dan Musuh Allah Menggerayangi Ibadahmu Mengapa Solat Yang Merupakan Mi'raj Orang Yang Beriman Dan Pengorbanan Orang Yang Bertakwa Justru Menjauhkan Dari Keharibaan Ilahi Dan Menghala Untuk Bertakar Kepadanya Oh Semua Itu Adalah Kehinaan Dan Keibat Betapapun Banyaknya Kerugian Di Dunia Ini Pasti Akan Terdapat Seribu Harapan Dan Betapapun Besarnya Aib Yang Dirasakan Manusia Di Dunia Ini Pasti Akan Segera Terlupakan Tetapi Semua Itu Sangat Berbeda Keadaannya 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 Dengan Yang Bakal Terjadi Di Alam Sana Alam Yang Disebut Dengan Istilah Hari Kerugian Dan Penyesalan Allah Berfirman Dalam Surah Mariam Ayat 39 Dan Berilah Mereka Peringatan Tentang Hari Penyesalan Yaitu Ketika Segala Perkara Telah Diputuskan Dan Mereka Dalam Kelalaian Dan Tidak Pula Beriman Kejadian Yang Sudah Berlalu Tidak Akan Bisa Diperbaiki Kembali Dan Umur Yang Sudah Lewat Tidak Akan Bisa Dikembalikan Oh Betapa Besar Sesalku Atas Apa Yang Telah Kusiasiakan Dari Perintah Allah Wahai Saudaraku Yang Mulia Hari Ini Adalah Hari Kesempatan Dan Perbuatan Para Nabi Telah Datang Dengan Sejumlah Kitab Samawi Dan Segenap Misinya Demi Membangunkan Kita Dari Keterlenaan Mencegah Kita Dari Keadaan Mabuk Materi Mengantarkan Kita Ke Alam Cahaya Menuntun Kita Menuju Kehidupan Yang Penuh Bahagia Menuntun Kita Menuju Kehidupan Yang Penuh Kebahagiaan Keriangan Dan Kenikmatan Yang Tidak Terhingga Menyelamatkan Kita Dari Malap Taka Kedurjanaan Apin Raka Kedelapan Dan Penyesalan Dengan Segala Rupa Derita Yang Harus Mereka Pikul Di Jalan Semua Itu Demi Kita Tanpa Sedikitpun Keuntungan Atau Kepentingan Mereka Atau Pamrih Mereka Pada Keimanan Dan Amal Perbuatan Kita Kedatipun Demikian Seruan Dan Da'wah Mereka Masih Juga Tak Menyandarkan Kita Setan Yang Terkutuk Itu Telah Menyumbat Telinga Telinga Kita Dia Telah Menguasai Dimensi Batin Dan Lahir Kita Sehingga Semua Nasihat Para Kekasih Allah Tidak Membekas Dalam Jiwa Kita Bahkan Tidak Satupun Ayat Atau Hadis Yang Bisa Mengetuk Telinga Kalbu Kita Semuanya Hanya Lewat Telinga Hewani Kita Yang Kiri Dan Keluar Ketelinga Hewani Kita Yang Kanan Wahai Saudaraku Yang Mulia Kemudian Ini Imam Humaini Melanjutkan Dengan Nasihat Nasihat Pembaca Lembaran Lembaran Buku Ini Janganlah Engkau Menjadi Seperti Penulisnya Yang Abah Dari Cahaya Cahaya Ilahi Kosong Dari Amal Amal Soleh Dan Setia Pada Hwa Nasuh Sayangilah Dirimu Sendiri Petik Lah Buah Dari Perjalanan Usiamu Perhatikan Dengan Teliti Keadaan Para Nabi Dan Wari Allah Yang Agung Buanglah Jauh Segala Keinginan Yang Palsu Dan Janji Janji Setan Yang Terkutuk Jangan Sampai Engkau Tertipu Oleh Tipu Rayuan Setan Jangan Sampai Engkau Terperdaya Oleh Tipu Muslihat Nafsu Amarah Sungguh Tipu Daya Setan Nafsu Itu Sangat Halus Bisa Membalikkan Perkara Yang Batil Agar Terlihat Oleh Manusia Sebagai Hak Membuat Manusia Menunda Nunda Taubatnya Sampai Lanjut Usia Lalu Berakhir Dengan Kemal Padahal Berbuat Taubat Pada Usia Senja Pada Saat Segala Jenis Maksiat Dan Hak Manusia Serta Hak Allah Yang Terabaikan Sudah Menumpuk Maaf Padahal Bertaubat Pada Usia Senja Pada Saat Segala Jenis Maksiat Dan Hak Manusia Serta Hak Allah Yang Terabaikan Sudah Menumpuk Adalah Perkara Yang Sangat Sulit Kini Ketika Kemauan Masih Kuat Daya-daya Hewannya Belum Tumpuh Matam Dan Pohon Pelanggaran Serta Kemaksiatan Masih Belum Bersemi Kekuasaan Setan Pada Jiwa Masih Lemah Jiwa Masih Taat Kepada Alam Malakut Dan Dekat Dengan Fitrah Allah Syarat-syarat Taubat Dan Ampunan Masih Muda Memang Ketika Kita Berada Dalam Kondisi Seperti Ini Setan Dan Naksu Tidak Akan Membiarkan Kita Melakukan Taubat Keduanya Akan Berupaya Keras Untuk Mencabut Pohon Yang Masih Muda Ini Dan Melenyapkannya Sama Sekali Mereka Menarik Ulur Taubat Untuk Masa-masa Usia Senja Masa-masa Manakala Kemauan Dan Hasrat Manusia Sudah Semakin Lemah Kekuatannya Sudah Semakin Pudar Pohon-pohon Maksiat Sudah Berakar Kuat Kekuatan Iblis Sudah Mencengkram Sisi Lahiriah Dan Datin Manusia Kecenderungan Manusia Pada Materi Sudah Demikian Melekat Jauh Dari Cahaya Malakut Cahaya Fitrahnya Sudah Rebut Reduk Dan Persyaratan Taubat Sedemikian Sulit Dan Sukar Imam Kembali Melanjutkan Masih Wahai Saudaraku Bukankah Hal Demikian Sekedar Tipu Daya Dan Tipu Muslihat Setan Dan Nafsu Amarah Belaka Pada Kesempatan Lain Kadang-kadang Mereka Membayang-bayangi Dan Menjanjikan Kita Dengan Syafaat Manusia-manusia Maksum Padahal Janji Itu Justru Menjauhkan Kita Bahkan Menggagalkan Kita Dari Mendapatkan Syafaat Mereka Sungguh Tenggelam Dalam Samudera Maksiat Secara Bertahap Akan Menjadikan Kalbu Ini Gelap Dan Terbalik Apa Yang dimaksud Dengan Gelap Dan Terbalik Yaitu Kalbu Yang Tidak Lagi Mampu Menangkap Kebaikan Bahkan Sebaliknya Kalbu Yang Menangkap Kebaikan Sebagai Keburukan Menangkap Kebenaran Sebagai Kebatilan Inilah Yang disebut Dengan Kalbu Mengkus Yaitu Terbalik Dan Ini Telah Dijelaskan Dalam Bukunya 40 Hadis Secara Perlahan-lahan Pula Keadaan Ini Akan Menyeret Manusia Kepada Akhir Yang Buruk Sungguh Setan Tidak Henti-hentinya Ingin Mencuri Iman Seseorang Dia Mulai Dengan Menggoda Manusia Untuk Bermaksiat Hingga Akhirnya Apa Yang Diinginkannya Itu Dapat Tercapai Kendati Pun Sangat Berharap Pada Syafaat Para Maksum Orang Harus Bersungguh Sungguh Untuk Menjaga Hubungannya Dengan Para Maksum Itu Di Dunia Ini Hendaknya Dia Merenungi Keadaan Para Pemberi Syafaat Bagaimana Keadaan Ibadah Dan Riyadhah Mereka Di Jalan Allah Seandainya Kau Meninggalkan Dunia Dalam Keadaan Beriman Kepada Allah Namun Lantaran Beban Dosa Dan Kezaliman Mu Sedemikian Berat Maka Mungkin Saja Mereka Tidak Akan Dapat Memberikan Syafaat Imam Ja'far Saudik Bahwa Peristiwa-peristiwa Yang bakal Terjadi Di Alam Barzah Dan Kubur Sepenuhnya Berada Dalam Tanggung Jawab Tiap Manusia Sedi Sungguh Siksa Kubur Tidak Bisa Dikiaskan Dengan Siksaan Di Dunia Jadi Siksa Di Alam Kubur Itu Tidak Dapat Kita Bayangkan Seperti Siksaan Di Alam Dunia Ini Karena Alam Dunia Ini Siksaan Atau Kesulitan Seberat Apapun Itu Bisa Kita Tanggulangi Dengan Bermacam Macam Cara Yang Kita Miliki Karena Kita Masih Punya Trik Untuk Menanggulanginya Tapi Siksa Di Alam Kubur Tidak Dapat Kita Tanggulangi Karena Kita Sudah Tidak Punya Lagi Wasilah Atau Sarana Untuk Menanggulangi Siksaan Itu Kecuali Amalan Amalan Kita Atau Amalan Amalan Yang Kita Kerjakan Sebelum Kita Mati Yang Kemudian Meringankan Siksaan Tersebut Atau Amalan Amalan Yang dilakukan Oleh orang Orang Yang Kita Cintai Yang Diberikan Khusus Untuk Kita Tanpa Tanpa Amalan 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 Seperti Itu Siksa Kubur Akan Menekan Kita Dan Akan Memaksa Kita Untuk Merasakannya Tanpa Dapat Kita Hindai Hanya Allah Sajalah Yang Mengetahui Hanya Allah Sajalah Yang Mengetahui Berapa Panjang Masa Setiap Insan Di Alam Barzah Atau Di Alam Kubur Yang Mungkin Akan Berkepanjangan Hingga Jutaan Tahun Dan Mungkin Saja Setelah Kau Berada Dalam Bermacam Azab Kubur Yang Panjang Dan Tak Tertahankan Kelak Di Hari Kiamat Pun Kau Tidak Memperoleh Syafaat Para Wali Allah Sebagaimana Yang Terungkap Jelas Dalam Sejumlah Hadis Yang Mereka Tutur Demikian Tipu Daya Setan Yang Bertujuan Mencegah Manusia Beramal Salih Hingga Kematian Mendatanginya Sementara Ia Sudah Dalam Keadaan Tidak Beriman Atau Menumpuk Beban Dosa Yang Banyak Itu Akan Terjadi Apabila Manusia Tidak Berusaha Untuk Keluar Dari Beban Beban Dosa Tersebut Dan Kedua Keadaan Itu Akan Menimpakan Kerugian Dan Kemalangan Yang Tidak Terkira Baginya Kelak Kadang-kadang Kata Imah Humayni Setan Juga Menjanjikan Rahmat Allah Yang Luas Pada Manusia Tetapi Pada Saat Yang Sama Janji Ini Sebenarnya Bakal Memotong Tangan Manusia Dari Menggapai Tali Rahmat Manusia Yang Mengharapkan Rahmat Allah Ini Bisa Bisa Lalai Bahwa Diutusnya Para Rasul Diturunkannya Kitab-kitab Suci Wahyu Dan Ilham Melalui Para Malekat Dan Para Nabi Serta Diberikannya Petunjuk Kejalan Yang Benar Semua Itu Merupakan Manifestasi Rahmat Allah Yang Maha Pemberi Rahmat Jadi Rahmat Allah Digapai Dengan Mengikuti Ajaran Para Rasul Mengikuti Kandungan Kitab-kitab Ilahi Wahyu Ilham Yang Telah Ada Rahmat Allah Senantiasa Meliputi Jagat Raya Tetapi Mengapa Kita Yang Sudah Berada Di Sumber Air Kehidupan Ini Kok Justru Mendadak Mati Karena Kehausan Al-Quran Sebagai Manifestasi Rahmat Allah Yang Paling Agung Mengapa Begitu Jauh Dari Kehidupan Kita Apabila Kau Benar-benar Mendambakan Rahmat Allah Maka Kejarlah Rahmatnya Yang Luas Itu Melalui Al-Quran Manfaatkanlah Rahmat Ini Karena Ia Telah Membukakan Jalan Yang Dapat Mengantarkan Mu Pada Kehagiaan Dan Membedakan Kebenaran Dari Kesesatan Tetapi Mengapa Masih Saja Kau Jatuhkan Dirimu Kejuran Kehancuran Dan Engkau Melenceng Dari Jalan Yang Lurus Jadi Jelas Sudah Jelas Sudah Bahwa Rahmat Ilahi Tidak Pernah Berkurang Tetapi Kitalah Yang Menjauh Dari Rahmat Tersebut Melalui Perilaku Perbuatan Dan Angan-angan Apabila Ada Cara Lain Untuk Menuntun Manusia Kepada Jalan Kebaikan Dan Kebahagiaan Maka Berdasarkan Rahmat Allah Yang Maha Luas Allah Pasti Akan Menunjukkan Cara Itu Kepada Kita Semua Apabila Manusia Bisa Dipaksa Untuk Menuju Kepada Kebahagiaan Hakikinya Maka Para Nabi Pasti Akan Memaksa Manusia Ke arah Itu Namun Apa Boleh Buat Jalan Akhirat Harus Ditempu Dengan Langkah Ikhtiar Atau Pilihan Bebas Manusia Itu Sendiri Jalan Kebahagiaan Hakiki Tidak Bisa Dipaksakan Kepada Manusia Kalau Ada Jalan Untuk Memaksa Tentu Para Nabi Dan Allah Akan Mengajarkan Pemaksaan Itu Tetapi Kenyataannya Tidak Ada Jalan Pemaksaan Menuju Kepada Kebahagiaan Hakiki Manusia Jalan Kebahagiaan Harus Ditempuh Manusia Dengan Langkah Ikhtiarnya Sendiri Dan Pilihan Bebasnya Sendiri Kebahagiaan Itu Tidak Akan Bisa Diperoleh Dengan Paksa Perbuatan Yang Baik Dan Amal Yang Soleh Dilakukan Tidak Mungkin Dilakukan Tanpa Dasar Ikhtiar Apabila Apabila Ada Amal Soleh Perbuatan Baik Yang Dilakukan Dengan Paksaan Imam Humaini Mengatakan Bahwa Amal Baik Dan Perbuatan Itu Tidak Bisa Dikategorikan Sebagai Perbuatan Baik Dan Amal Soleh Mungkin Inilah Yang Dimaksud Oleh Ayat Mulia Yang Berbunyi Tidak Ada Paksaan Dalam Agama Sebagaimana Yang Tertera Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 256 Jadi Maksud Dari Ayat Yang Sering Kita Baca La Ikrah Hafid Din Atau Tidak Ada Paksaan Dalam Agama Artinya Tidak Bisa Orang Melakukan Perbuatan Baik Atau Amal Soleh Kecuali Dengan Kehendak Bebasnya Dengan Ikhtiarnya Dengan Kerelaannya Dengan Kesuka Relanya Sendiri Memang Yang Bisa Diperlakukan Diberlakukan Atau Dipaksakan Hanyalah Bentuk Formal Dari Agama Bukan Bentuk Hakikinya Jadi Memang Kalau kita Mau bicara Apa sih Yang bisa Dipaksakan Yang bisa Dipaksakan Adalah Bentuk Lahiriah Dari Agama Jadi Orang Bisa Dipaksa Melakukan Gerakan Lahiriah Sholat Atau Melakukan Zakat Secara Lahiriah Atau Melakukan Haji Secara Lahiriah Atau Bersyahadat Secara Lahiriah Atau Berzikir Secara Lahiriah Tetapi Semua Itu Apabila Tidak Diiringi Oleh Kerelaan Hati Dan Tidak Diiringi Oleh Ikhtiar Dan Kebebasan Berdendak Menusia Yang Adanya Di dalam Batin Menusia Maka Amalan Amalan Itu Hanya Menjadi Amalan Amalan Lahiriah Yang Hanya Kulit Tanpa Isi Atau Perbuatan Perbuatan Tanpa Ruh Para Nabi Diperintahkan Oleh Allah Untuk Memwajibkan Bentuk Formal Agama Ini Semampu Manusia Supaya Dengan Begitu Tatanan Formal Alam Semesta Ini Menampakkan Keadilan Namun Namun Pada Sisi Batin Manusia Hanya Bisa Memberi Namun Pada Sisi Batin Manusia Para Nabi Hanya Bisa Memberikan Bimbingan Agar Manusia Berjalan Di Garis Ini Dan Mendapatkan Kebahagiaan Mereka Sesuai Pilihan Bebas Dan Kerelaan Serta Ibiar Mereka Masing-masing Alhasil Janji Tentang Rahmat Allah Yang Maha Luas Ini Kadangkala Dimanipulasi Oleh Setan Untuk Menipusi Manusia Itu Sendiri Hingga Tangan Mereka Tangan Manusia Justru Terpotong Dari Rahmat Ilahi Dengan Alasan Berharap Pada Rahmat Ilahi Nah Ini Poin Yang Sangat Penting Yaitu Seringkali Setan Itu Membisikkan Kepada Manusia Janji Adanya Rahmat Allah Pengampunan Allah Syafaat Para Nabi Dan Syafaat Allah Di Hari Akhirat Kelak Tetapi Sesungguhnya Janji-janji Itu Tidak Lebih Dari Tipu Tipu Muslihat Setan Agar Manusia Enggak Berbuat Jadi Manusia Justru Dibuat Berangan-angan Terus Perbuatannya Semuanya Bertentangan Dengan Ajaran Allah Dengan Ajaran Para Nabi Tapi Harapannya Kepada Rahmat Allah Nah Ini Termasuk Yang Dalam Kajian Lain Disebut Sebagai Istihza Artinya Mengolok-olok Agama Jadi Dia Punya Harapan Besar Terhadap Rahmat Allah Tapi Amalan-amalannya Bertentangan Dengan Yang Dia Harapkan Inilah Inilah Yang Bisa Al-Fakir Sampaikan Dalam Kajian Ini Semoga Berguna Buat Kita Dan Juga Dapat Menjadi Pengingat Bagi Al-Fakir Sendiri Dan Kita Semua InsyaAllah Ta'ala Mudah-mudahan Semua Bisa Mendapatkan Manfaat Dari Apa Yang Kita Sampaikan Ini Dan Terutama Bagi Diri Saya Sendiri Semoga Allah Menyelamatkan Kita Dari Godaan Setan Yang Terkutuk Dan Bawa Kita Kepada Kekhusuhan Dalam Salat Dan Dapat Menghadirkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Kalbu Kita Dan Juga Menjadikan Kita Sebagai Orang-orang Yang Kelak Bangkit Sebagai Manusia Bukan Sebagai Binataan InsyaAllah Ta'ala Demikian Wassalamualaikum Walaikum Alhamdulillah